Intro Kalau disini indah ya, disini indah, banyak yang happy Tadi setelah Dira kita doain, alhamdulillah sih dia udah keliatan lari-lari Sekelebat-sekelebat bersama dengan anak-anak yang lain Jadi ada bagusnya ya mak, gak dia diem, sedih gitu Jadi itulah apa, arwah itu perlu apa sih? Mereka perlu doa gitu, doa yang ikhlas, yang tulus dari kita Akhirnya mereka jadi happy Terus kamu kenapa gak mau diem? Ada yang mau masuk Ada yang mau masuk? Oke masuk aja gak apa-apa Yang disana Hah? Yang disana enggak? Oke kita blok ya Kita blok, blok, blok Jangan masuk Tau nih tiba-tiba diem Gimana? Ma'al? Ma'al Ayo jalan Masuk Masuk kayaknya Masuk Kenapa kamu masuk, masih keneh masuk? Apa sih yang pengen Kamu yang kenapa gak mau kesitu? Kamu itu jahat Kamu nyelakain Dira Kita gak mau Keluar dari badannya ama Ayo, keluar Kamu Kamu maunya apa? Ikutin teman, aku dong Apa yang mau kamu sampein? Kamu seneng ngerjain orang Ya Kalau kamu nakal Aku bilang sama Bapak Semar Bapak Semar baik loh Ke kita Dia bilang dia ngijinin kamu diem disitu Tapi kamu gak boleh Ngenakalin orang Enggak, kur aja Marah ya dia Ya udah Kamu mau sampein apa? Kamu mau permen? Hmm? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Hmm? Kamu seneng gak ngobrol sama Mami? Nama kamu siapa? Gak beritahu Hmm? Kalau kamu mau nyampein sesuatu Sampein aja Balikin Dira Dira lagi seneng main Kamu mau kenal sama Ming gak? Ming ini isinya adalah Good spirit yang kuat Mungkin kamu pengen Sedikit nyoba Untuk bersentuhan sama Ming Ayo Kamu Kamu mungkin mau ngobrol sama Ming Ngobrol aja dulu Ya Kalau kamu Sedih Karena kehidupan kamu menyedihkan Kamu gak boleh nyelakain orang dong Kasian Dira Dira sekarang udah happy Kamu mau kita doain Biar kamu happy juga? Hah? Enggak Mingnya udah berubah ya Mungkin karena Ming Ngeliat Dia marah-marahin saya Karena Look tab ini udah disumpah Untuk Jagain tuannya Jadi saya tuannya dia gak terima Jadi kalau dilihat sama dia Ming tuh gede banget Gitu Jadi dia takut Gitu It's okay Ming Gak apa-apa Kita doain ya Mas Yunus namanya ya Mas Yunus kita doain Mas Yunus Mas Yunus orangnya baik Umurnya sekitar 54 tahun Dia meninggal Karena Dibunuh atau apa ya Tapi dia udah ngejahatin dua orang disini Dia dikasih satu kali lagi Sama Bapak Semar Kalau gak berubah Nanti dikasih hukuman Mudah-mudahan Pak Yunus bisa Rest in peace Pak Yunus kan orang suka bumi ya Sama kayak Furi ya Diam dulu Mami lagi ngobrol sama Pak Yunus Pak Yunusnya jadi gak mau ngobrol sama Mami Gimana sih Kita doain almarhum Sama-sama Biar Tenang juga Ya ngedoain banyak Ya Ya ngedoain banyak Gak perlu dirak Gak perlu yang lain Kamu udah punya tempat disitu di pohon Bagus Ya kita doain Yuk mudah-mudahan Kamu tenang Auzibu Oke Perginya kabur Kabur perginya Orang didoain mah bilang makasih Ini mah kagak Kalau yang lain biasanya Kalau didoain bilang makasih Ini kabur aja Ya saya gak tau ya Bener atau enggak Dia arwah atau jin Kadang kalau jin tuh suka ngaku-ngaku Ngaku-ngaku si A Ngaku-ngaku si B Padahal bukan Terus thank you sayang ya Udah Berubah jadi big man Oke Ya jadi Apapun itu Kalau Furi Mungkin ada sedikit perbedaan Dengan dengan gaya-gaya Dengan gaya-gaya orang lain ya Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Gak tenang Gak gangguin orang Dan mereka semua juga happy Dan kita akan ke Titik yang paling menarik Ini bagiannya Asyaf Kenapa? Karena dia suka yang Ganteng katanya Dia gak mau ngobrol sama Furi Ya gak apa-apa sih Biar Furi gak capek Nah terus juga Cantik Kayak putri Tapi bawahnya Uler gitu Oke jangan lupa untuk like Subscribe, share Dan juga komen Ingat komennya harus yang sopan-sopan Kalau kalian gak percaya Atau percaya itu terserah kalian Tapi berkomentarlah yang baik Hargai karya dan kejujuran orang lain Oke Komentar yang paling bagus Bakalan diajak Gabung dan syuting Bersama tim dimensi lain Oke jangan lupa untuk like Subscribe, share Dan juga komen Ya yuk Masukkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sekarang anu ayah di dia, sekedap deh. Kapunten ya, Aki kak ganggu. He? Kontrol humpul. Iya. Tos pamit, sekarang lo dipain. Apa lo orangnya? Udah emang anu kontrol humpul. Oh iya. Rokok. Rokok, rokok. Rokok, rokok. Rokok, rokok. Rokok, rokok. Anu hidung tuh? Apa? Anu hidung ada. Rokok, rokok. Iya. Jangan liat yang hitam. Kalau ada, Asyaf. Kalau liat yang hitam, jangan diliat. Jangan diajak ngobrol. Salah yang anu penuh hidung untuk ditempol. Tunggu. Iya, kalau ada yang liat yang hitam, jangan diliat. Tunggu, tempoh suku seorangan. Nunduk, liat kaki sendiri aja. Terima kasih. Tunggu. Jadi barusan hanya ngontrol aja yang dulunya punya tanah disini, punya penjaga bentuknya seperti macan, orang Sunda. Jadi dia bilang sama kita kalau ada yang melihat diantara kita yang hitam jangan dilihat apalagi matanya, nunduk aja ke bawah, lihat kaki sendiri. Kita akan menyelesaikan satu sesi karena kita udah janji untuk bisa berkomunikasi sama ibu perempuan yang cantik, paling cantik disini, di depan. Dan kira-kira apa aja pesannya sama Asyaf, itu bisa melalui prosesi medium atau dia mau menyampaikan secara langsung ke Asyaf, gak apa-apa. Itu aja, setelah itu kita pergi. Karena mungkin dengan banyaknya orang dan lampu ada banyak energi yang sangat terganggu dengan kehadirannya kita disini. Dekat Asyaf, aman, baik tadi. Jadi bapak-bapak yang tadi tuh, Aki tadi tuh baik. Kayak kuncen gitu disini. Kayak kuncen disini, dia cuma mengingatkan aja. Ya kenapa dia berbaik hati mengingatkan, karena dia dipesanin sama pejaga yang di depan kalau kita dateng minta izin, nah itu pentingnya tata kerama. Ya. Mana sih lewatnya sih? Kita naiknya lewat mana ya? Ya. Jadi ada pohon. Bentar. Jadi ada pohon, tapi bentuknya kayak pure ya. Eh, kayak, bukan, kayak pure, sorry. Kayak apa sih? Arca atau apa gitu ya namanya kalau kayak gitu. Biasanya kalau di Bali tuh suka ada tempat sembahyangan yang mirip kayak gitu. Apakah memang ini ada hubungannya dengan orang Bali atau enggak? Cuman memang ada kainnya ya, kain putih ya. Oh, kain buat itu kain? Iya. Itu pasti kain putihnya tuh. Baru enggak, gue kok. Ada yang putih di bawah tuh? Iya. Kain? Jangan dilihat, jangan dilihat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, kayaknya yang enggak indigo pun bisa lihat deh. Jangan dilihat ya. Bapak tadi sudah izin, sudah memperingatkan kita untuk enggak dilihat. Dan ternyata dia muncul di sana. Oke, syaf. Kayaknya perempuan itu bukan. Kayaknya itu adalah satu sosok yang kita enggak boleh lihat. Saya tadi bilang sama. Ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kita bawa Freddy ke sana dulu ya. Kalau di sini kayaknya banyak orang. Oke, oke, oke. Bapak Semar nyuruh kita di dekat pohonnya. Oke. Maaf, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum, Pak. Iya, ini yang masuk sama Freddy siapa? Jadi tadi Freddy kayaknya terlalu dalam ngeliatnya. Ada yang pengen kamu sampaikan? Ada yang mau kamu sampaikan? Ada yang mau kamu sampaikan sama kita? Ada yang mau kamu sampaikan? Kita datang ke sini, kita udah izin, kita udah pamit. Selalu ada energi yang baik, energi yang jahat. Kita enggak bilang kamu jahat, enggak. Cuma ada sesuatu yang selalu bilang sama kita kalau ngeliat kamu jangan dilihat. Dan tadi saya ngeliat kamu. Gitu. Ya, mungkin Freddy juga lihat. Iya, dia penasaran. Iya, dia penasaran. Iya. Kamu kenapa tadi pura-pura kayak putri pengen ngobrol sama Asya padahal enggak? Kamu mau bohongin kita ya? Iya. Supaya apa? Supaya apa kamu bohongin? Kamu penasaran ya? Oh my god, mukanya serem banget Ming, halangin dong Ming Tahan dulu nih, mau ceritanya susah Kamu bisa Rubah mukanya jadi Lebih cantik dikit? Kita doain kamu ya Keluar dari badannya Freddy Kita doain, semoga kamu baik Ada yang bisa pegang Freddy sebelah sini Saya mau nancepin ini Karena yang di bawah pohon minta saya nancepin disitu Jangan, nanti nular Oke, ya Sampai jumpa Yang pada megang pada ketularan Kayaknya kita yang di depan pada ngeliat semua deh Kita keluarin dulu ya Keluar dulu ya Keluar baik-baik Mau didoain sama kita? Mau didoain? Mau didoain ya? Biar tenang ya? Mau disebut siapa namanya? Nyai? Nyai? Nyai ini paling cantik ya Jadi tadi ternyata dia bohongin kita Waktu pertama mukanya serem Ternyata dia cantik banget Aslinya Mudah-mudahan Nyai Nggak sedih lagi Nggak nangis lagi Nggak bohongin orang lagi Oke Kita kirimin doa buat Nyai Nyai yang tenang ya Nyai yang tenang Nyai yang tenang Aduh-duh-duh Oke Apa ya? Ada yang lagi minum makan dupanya? Tidak semua Spirit Apakah itu arwah Atau itu jin Itu jahat Nggak Tadi Saya yakin Kalau semuanya Orang yang indigo Maupun tidak indigo Bisa melihat dengan jelas Karena memang dia secara Gamblang Memperlihatkan wajahnya Cuman memang mungkin yang paling kaget Freddy Karena dia nggak biasa melihat penampakan seperti itu After all Banyak banget yang jagain kita Kita sekali lagi bertamu Ketempat orang Tentunya kita harus tahu tata kerama Nah Tadi Waktu Furi dan teman-teman juga izin Bawa dupa dan lain-lain Tujuannya bukan untuk menyembah Dan tidak percaya kepada Tuhan Tidak Tetapi itu adalah salah satu bentuk Dari kita bertamu Dan kita mencoba untuk Memperlihatkan sopan santun Sudah ada juga yang mengingatkan Gitu Karena Aki yang tadi Yang seperti harimau Dan berbicara bahasa Sunda itu Tahu Bahwa kita tuh sebenarnya diboongin Kesana Tapi karena saya yakin Bahwa yang mau kita datangi itu adalah putri Ternyata enggak ya Syaf Ternyata It's only a tricky Ya Tapi Terima kasih banyak Karena Yang namanya Bapak Semar Bapak Semar memang pengayom Pengayom Dan juga Menjaga Sebetulnya beliau ini Sudah sepuh Sudah tua Sudah enggak mau pusing Mikirin berbagai macam hal Arwah-arwah yang nakal-nakal Dan lain-lain Tetapi di sisi lain juga beliau Tetap mau Menunjukkan Kepada kita bahwa Ya udah Bawa aja kesini Nanti juga sembuh Enggak akan Aneh-aneh Enggak akan ngikut Ya Jadi itu adalah salah satu bentuk Terima kasih Kita Ya Dan karena di belakang kamera Ada poci Jadi saya Enggak jadi Kamera Ya Ngomong Jadi Tadi Tadi gue ada bilang sama Ama Sebelum kita take Emang ya Terus Ama bilang Coba ditanya ke Kapuri Gue bilang enggak Gue bisa tahan Gue kuat Ini emang yang berat sih Iya Gue bilang Dia harusnya Biar dipanggil sama Kapuri Gitu ya Dan emang tadi gue Lihatnya rasanya Terus enggak Ah Atau nih yang si berat banget Lu Si berat banget Gak apa-apa Mas, dia masuknya Itu buru Berinding banget Sumpah Gue pikir Bakal masuk ke aku kan Gak pedi Soalnya Freddy yang kaget banget Iya Terus dia juga Punya rasa penasaran Tersendiri Ayah naun poci Hehehe Di parah gue udah istighfar Istighfar Kira tembus juga loh Satu lagi Don't worry Don't worry ya Poci nya cuman pengen nonton Gak pengen masuk Dia lagi Lagi nonton aja Karena dia bilang Dia paling gak berani Sama yang tadi Masuk ke Freddy Itu aja Oke Oke Iya Assalamualaikum Jadi Bagaimana pengalaman anda Melihat dengan jelas Kan katanya Jangan dilihat Iya Aku juga gak tau Kalau pesannya si Ini kan Jangan dilihat Iya Langsung lihat ke kaki Katanya Karena kita fokusnya Yang kain putih kan Karena kita fokusnya Sama kain putih Ternyata Behind that Wow Amazing Bagus ya Berarti dia memang Secara sengaja Ingin memperlihatkan diri Saya pikir Tadinya kita santai aja Karena dari tadi Saya bilang Ada penampakan ini Ada penampakan ini Gak ada yang kaget Jadi kayak teka teki ya Iya kayak teka teki Nah sekarang Lihat semua kan Jadi saya juga Oh lu lihat Sebenernya pengen nanya Gitu Oh lu lihat Gila seru banget ya Pengen bicara seperti itu Tapi udah keburu masuk But Ya Apa ya Teman-teman Dimensi lain Mungkin episode kali ini Cukup menegangkan ya Kita eksplor Kita buka portal Kita berkomunikasi Tentunya akan banyak yang dateng Gitu Dengan kita membuka portal Untuk komunikasi Artinya kita juga harus tahu Tata kerama Kita juga harus tahu Aturan Gitu Tetapi memang Yang namanya jin Selalu ingin menjebak manusia Jadi apakah benar Itu arwah Itu jin Itu ini Itu itu Atau cuma ngaku-ngaku doang Hanya Allah saja Yang tahu kebenarannya Semua Ya Dan Alhamdulillah Ya Ada aki Ada semar Semuanya yang baik Dan jagain Kita Lalu juga Apa Pesannya mungkin Lebih kayak orang tua Kalau ngebiarin anaknya Main di kolam renang Hotel Lebih diawasi Gitu Jangan mentang-mentang di hotel Karena kadang Ada makhluk-makhluk iseng Yang ingin Mencelakakan Ya jangankan Anak-anak lah Kita aja Sering diisengin ya Bilangnya A Padahal B Ini udah kebeberapa kali Kita Di Apa namanya Dijebak Kayak jebakan Batman Dibilang putri Jadi tadi saya Dalam imajinasi saya Adalah si princess itu Is coming Jadi pada saat tadi Dia muncul Jeng-jreng Oh Serem banget Memang cantik Pas berbentuk wanita Pas berbentuk wanita Pas pertama kali Cantik banget Gitu Cantik banget Dan kalau tadi ya Mungkin kena siang kali ya Tadi ya Udah gitu Memang kondisi gue juga Memang gak fit Jadi gam Ya Mungkin karena dia gak fit Enggak sih Sebenernya bukan itu Lu yang ngeliat Dia paling lama Karena lu Penasaran Seperti yang dia bilang Nah makanya pada saat Kita tadi disana Mau cerita Disini Bapak Semar bilang Ayo ayo Sini sini aja Sini aja Alhamdulillah ya Terima kasih Buat Bapak Semar Dan mudah-mudahan Yang terbengkalai ini Semua penghuninya Bisa menjadi penghuni-penghuni Yang baik Yang selaras Dengan manusia Tidak mengganggu Apalagi mencelakakan Ya Syaf Karena kadang manusia Juga suka lupa doa Lupa apa Banyak pikiran Sakit Kayak gitu Kita tunggu deh Komentar-komentar Kamu semuanya Yang sering aku ngefans Sama Freddy Ama Atau Asyaf Kira-kira Apa sih yang pengen Kalian utarakan Sampaikan Sampaikan Jadi Jangan menyampaikan Ke Apa namanya Ke ngefansan kalian Ke Instagramnya Mbak Furi Gitu kan Sampaikan saja di Youtube Mungkin Komentar-komentar Yang paling menarik Paling bagus Itu bakalan kita undang Menjadi Bintang tamu Atau mungkin kita bakalan Bikin surprise Misalnya ngefans sama Asyaf Kita datengin Asyafnya Gitu kan Wah Asyik kan ya Nah kayak gitu Pokoknya komentar yang bagus-bagus Terlepas dari kalian percaya Atau enggak Komentar yang baik Hargai karya orang lain Jangan suka Apa tuh namanya Julid Tapi gak bisa Memberikan karya apa-apa Tidak bisa menghasilkan Apa-apa Kayak gitu Ya Saran yang positif Kita tunggu semuanya Jangan lupa untuk Like Subscribe Share Dan juga Comment Terus juga Apa Kita ketemu di episode Selanjutnya Ya